Diduga memanfaatkan kesibukan aparat yang mengamankan lebaran dan penanganan wabah COVID-19. Kapal berbendera Malaysia mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia. Dari 9 ABK yang ditangkap, salah satunya adalah pelaku pencurian ikan yang pernah dideportasi 2 tahun lalu. Penangkapan 2 kapal ikan asing berbendera Malaysia di Selat Malaka dilakukan kapal patroli Antareja. 9 ABK dari 2 kapal ditangkap dengan barang bukti 1,5 ton ikan, dokumen kapal, dan peralatan navigasi. Dari 9 ABK yang ditangkap, salah satunya adalah pelaku pencurian ikan yang pernah dideportasi 2 tahun lalu. Diduga para pelaku mengamankan kesibukan aparat yang mengamankan lebaran dan penanganan wabah COVID-19. Saat ditangkap, para pelaku telah menjaring ikan di perairan wilayah Indonesia. Para pelaku pencurian ikan melanggar pasal 92 dan 93 undang-undang berikanan dengan jaman 6 tahun penjara dan denda maksimal 20 miliar rupiah. Dari Medan Sumatera Utara, Yuda Bahar, AINews melaporkan. Terima kasih telah menonton!